Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel komunitas generatif kali ini kita akan menggambar kaligrafi lafad allah akbar yang simple tapi hasilnya bagus kita buat dulu sketsanya lafad allah akbar di kesempatan kali ini saya menggunakan kertas A5 kemudian untuk menggambarnya saya menggunakan spidos nomen yang kecil dan untuk mewarnainya saya menggunakan crayon oil pastel yang 48 warna untuk mengantisipasi kesalahan teman-teman boleh pakai pensil dulu untuk menggambar sketsanya baru nanti boleh ditebalkan dengan spidol atau boleh juga langsung diwarnai kemudian kita beri garis-garis melengkung untuk menutup area dari lafad allah akbar ini karena nanti backgroundnya berbeda ya antara lafad yang di dalam kurung dengan lapar yang di dalam kurung yang di luar kurung ini oke bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe karena dengan melakukan subscribe teman-teman telah mendukung kami untuk senantisa berkarya dan mudah-mudahan karya-karya kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk hiasan di luar kurungnya saya menggunakan gambar bunga ya gambar bunganya yang besar dan ukurannya beda-beda ya di setiap sudut dan posisinya pun tidak simetris sengaja supaya lebih natural setelah selesai sketchannya saya ambil dua warna biru ini biru langit ya biru langitnya yang tua dan yang muda nah kita warnai biru langit yang tua di dekat bunga-bunganya kemudian disisakan area yang kosongnya nanti kita warnai dengan biru langit yang muda berikutnya kita siapkan warna ungu ungu tua ungu sedang dan ungu muda nah kita pakai yang ungu tua dulu untuk di sisi-sisi dari bulatan bunganya di bagian tengahnya kita pakai yang sedang lalu kita gunakan yang muda untuk kelopak bunganya saya pakai tiga warna warna yaitu merah warna merah nanti digradasikan ya dengan warna orangnya tua dan warna orangnya muda terima kasih selamat menikmati di background kaligrafinya di background kaligrafinya saya pakai warna kuning dukuh dan warna kuning keputih-putihan nah di sisi-sisi kurung ya kurung lafadnya itu saya gunakan warna kuning dukuh dulu nah bagian tengahnya kita pakai warna kuning yang keputih-putihan ini digradasikan ke kuning dukuhnya nah lafadnya saya gunakan tiga warna warna hijau tua kemudian hijau sedang dan hijau muda hijau tua diwarnai di bagian paling bawah dari lafad serta bagian paling atas dari lafad lalu nanti digradasikan dengan warna hijau yang sedang dan paling tengah kita gunakan hijau yang muda supaya cerah ya bercahaya di bagian tengahnya musik berikutnya saya siapkan pensil 8B untuk menebalkan garis-garis kecernya dari lafad nya kemudian turunnya serta gambar bunganya jadi lebih kontras lebih jelas dan lebih rapih kesannya berikutnya kita gunakan sepedal plastel ruana putih untuk meningkat titik-titik di area tabungannya nah teman-teman boleh diganti kalau tidak punya dengan tip-exe jadi hasilnya rapi dan bagus Terima kasih saya tutorial gambar kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh